Nasib Gunawan, Sadbor, viral di TikTok peroleh saweran 700 ribu rupiah per hari, ditangkap karena judol. Sosok Gunawan, warga desa Bojung Kembar, kecamatan Cikembar, kabupaten Sukabumi ditangkap karena diduga mempromosikan judi online, judol. Diketahui, Gunawan merupakan TikToker yang viral dengan joget ayam patuk atau sering disebut joget Sadbor. Kabar penangkapan ini dibenarkan oleh kasat reskrim Polres Sukabumi, AKP Ali Jupri. Iya, diamankan. Dugaan terkait promosi judi online, katanya pada Jumat, 1 November 2024. Dikutip dari Kompas.com, setelah ditangkap, Ali menuturkan akun TikTok milik Gunawan bernama Sadbor86 tengah diperiksa. Dia mengatakan hasil pemeriksaan bakal diumumkan setelah selesai dilakukan. Masih dalam penyelidikan. Untuk informasi lainnya, mohon sabar dulu, tuturnya. Gunawan adalah sosok pemilik akun Sadbor86 yang viral di TikTok. Sebelum viral, dia berprofesi sebagai penjahit keliling di Jakarta. Saya awalnya di Jakarta jahit keliling waktu corona, pandemi COVID-19, katanya pada Kamis, 24 Oktober 2024. Kemudian, dia banting setir dan mencoba peruntungan lewat melakukan live di TikTok pada tahun 2020 hingga 2021 lalu. Lantas, dia isi melakukan joget secara sembarangan dan akhirnya menemukan gerakan yang dinamakan ayam patuk. Dari jogetannya itu, Gunawan mengaku mendapat banyak saweran ketika melakukan jogetannya di live TikTok di akunnya. Gunawan pun lantas mengajak teman dan tetangganya untuk ikut live dan berjoget bersama dengannya di TikTok. Setelah itu, dia menjadwalkan melakukan live di TikTok sejak pagi hingga menjelang maghrib. Ternyata live itu tidak berhenti karena kemudian dilanjutkan oleh rekannya sendiri hingga malam hari. Gunawan mengaku dari hasil live TikTok tersebut, dia mampu meraup uang sebesar Rp. 400-700 ribu dari saweran penonton. Kemudian, uang itu dibagi dengan para rekannya yang ikut live. Gunawan mengatakan rekannya sangat terbantu karena sampai bisa membeli sepeda motor, merenovasi rumah, sampai membeli rumah.